Kira-kira hape rekan-rekan semua masih muat enggak ini? Hai! Ini adalah tampilan aplikasi terbaru di handphone saya Mungkin rekan-rekan ada yang sudah daftar duluan Itu wajar, karena saya memang ini dalam rangka menanggapi request rekan-rekan Untuk membahas tentang aplikasi yang satu ini Aplikasi apa itu bang? PSE Network Saya enggak bisa bahas tentang aplikasi PSE Network kalau saya belum daftar Maka kali ini saya akan bikin tutorial pendaftaran PSE Network Dan alasan apa yang menguatkan saya untuk daftar di aplikasi yang satu ini Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan anda, teman-teman anda Para pencinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi PSE Network Aplikasi yang baru, 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 baru Baru banget ya, terutama di handphone saya Ya, per malam ini bro Malam ini jam 23 ya Jam 23 alias jam 11 malam Tanggal 26 Januari 2024 Ya, mantap ini bro ya Ini saya coba buka-buka Oh, yowes, daftar woy Ini bro, kalau saya lihat saat ini sementara Tidak tahu ya saya yang belum menemukan atau bagaimana Kalau saya lihat ini masih belum ada website-nya Secara keseluruhan menjelaskan bla-bla-bla-blanya Cuman saya mendapatkan informasi dari Twitter-nya bro Ini bro ya, dari Twitter-nya Langsung ini bro ya Twitter-nya yang saya bikin yes itu di bawah nanti saya tunjukkan Tapi ini saya lihat, saya coba lihatkan ya Ini tidak ada website-nya bro ya Belum ada website-nya Nah, kalau rekan-rekan biasanya ragu-ragu karena sudah tidak ada website-nya dulu Ya jangan daftar Nunggu nanti kalau sudah ada website-nya saja bro ya Oke ya Tapi yang jelas aplikasinya ini ada di Playstore Ya, oke ya Ini salah satu alasan saya Walaupun tidak ada website-nya Saya ikut saja ini bro Saya geser ya Mana ini ya Mana-mana-mana-mana-mana-mana Ini bro Ini yang menguatkan saya Oh, ya saya daftar Gak mungkin toh saya baca semua Salah satu saja Yang untuk menguatkan saya itu apa Ini bro Ini informasinya di tanggal 11 Januari 2024 Oh, masih baru loh ya Masih baru loh ya Saya tunjukkan kepada rekan-rekan semuanya ya Ini ya Halo penambang PSE Saya mesti keliru PXR aja ya PSE nih ya Bahasa Indonesia aja ya Semoga penambangan Anda lancar di tahun 2024 Saat-saat menyenangkan di masa depan Seiring kita memasuki tahun bulan Lihatlah peta jalan di bawah ini Untuk melihat sekilas perkembangan inovatif Yang akan Anda hadapi Ya, mantap ini bro Kalau lihat gambarnya ini bro Yuk kita intip sebentar ya Tak kenal maka tak sayang bro Angka awal dari PSE Network ini bro Ini 16 September 2023 bro Yaitu confirmation start of the PSE project ya Ini tahun yang lalu bro ya Gak apa-apa kita bacakan sejenaja Di 16 September 2023 ini juga Ini PSE mining ya Launch of the PSE App for Android Nah ya ini ya Jadi mulai 16 September 2023 Terlambat berapa bulan ya Oktober, November, Desember, Januari Terlambat 4 bulan bro Berarti ini aplikasi ini sudah Berusia 4 bulan Tahapan ketiga bro Di tanggal 28 Maret 2024 Wow Wow mencar-mencar ya Ini bukan per kuartal gitu ya Ini sekehendaknya dia bro ya 28 Maret berarti 2 bulan lagi bro 2024 kok Sekarang kan Januari nih Informasinya seperti ini General White List Distribus Mantap ya Saya jadikan bahasa Indonesia saja ya Ini ya Hehehe Nah ini bro Saya jadikan bahasa Indonesia bro ya Saya ulangi lagi Di tahapan pertama Tanggal 16 September 2023 Ini pengumuman ya Dikonfirmasi Dimulainya proyek PSE Tahapan keduanya 16 September itu juga bro ya Ini peluncuran aplikasi PSE Untuk Android implement mining ya Mantap ini ya Terus ini bro Tahapan ketiga 28 Maret ya Dua bulan lagi bro Sekarang kan Tanggal 26 Januari Berarti kurang dua bulan lagi bro ya Ini seperti ini Daftar tunggu umum Didistribusikan ke seluruh Komunitas Untuk melakukan Pra penjualan Token PSE Oh ada pra penjualannya bro ya Ini biasanya ada rekan-rekan yang Kalau ada pra penjualannya Gak suka Gak apa-apa bro Jangan ikut aja ya Cari yang tidak ada pra penjualannya Terus ini ya Tanggal Ini ya Tahapan keempatnya Tanggal 20 Agustus 2024 Penjualan token PSE publik Wow Mantap ICO ya Penjualan publik umum Dari 100 juta token PSE Yang Beredari Yang dialokasikan Wah Mantap bro ya Dan ini bro Tahapan kelimanya Tanggal 30 September 2024 Peluncuran Resmi Perdagangan Wow 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 Kok cepet amat ini PSE exchange aktif Dimulai dengan Rilis versi Aplikasi baru Nah Ini bro yang saya bikin langsung Iya 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 Langsung aja daftar Dan informasi terakhir Di Satu jam yang lalu Ini ya Berarti jam Sepuluhan Seperti ini bro Yang Apa yang bikin saya Oh iya deh Saya coba deh Berita mengembirakan bagi para penambang PSE Mulai tanggal 1 Maret 2024 Kami memulai prosedur PSE KYC Untuk meningkatkan keamanan dan transparansi Nantikan pengalaman penambangan yang lebih lancar Di masa depan Wow, ini saya Iya, saya daftar Karena saya punya pedoman disclaimer ya Jangan ditiru Ya kalau aplikasi Mining-Mining Crypto itu Kalau ada KYC-nya Oh berarti serius ya Walaupun ini sebenarnya juga Pakai data pribadi kan Biasanya rekan-rekan Aguraku Kalau rekan-rekan Aguraku Lebih baik jangan lakukan daftar aplikasi-aplikasi Mining Crypto-Mining Crypto baru bro Karena rata-rata mesti KYC Kalau taupun dia tidak KYC secara data Biasanya kalau dia listing Ya ini ya, garis bawah ya Listing di salah satu exchange yang sudah Siap, yang ternama Ya exchange tersebut mesti akan ada KYC-nya bro Oke ya, lanjut ya Inilah tutorial pendaftaran BSE Mudah banget ya Kalau rekan-rekan nanti Apa ya Daftar itu harus perhatikan beberapa Beberapa hal penting bro Yang menurut saya itu bisa jadi riskan Apa itu bang? Yuk kita tonton sampai habis Tutorial pendaftaran BSE Network Nah ya langkah pertama adalah Anda langsung klik link ya Yang ada di deskripsi video ini Atau Anda langsung buka playstore Anda Ya, buka playstore Anda Langsung aja download Perlu saya ingatkan pada rekan-rekan semuanya Yang niat untuk mereferensikan ke saudara Keteman, ke siapapun Anda harus mengingatkan supaya Masukkan kode referral Anda Karena apa? Karena disini memasukkan kode referralnya Yang saya tahu Yang saya praktekkan itu adalah secara manual Tidak secara otomatis Anda ngasih linknya Nanti jadi referral Anda Enggak bro Jadi ini ada kayak aplikasi apa ya Kalau tampilannya kurang lebih Kalau yang saya pernah lihat itu Kayak aplikasi P ya P itu PHI ya Bukan Pai ya PHI kalau nggak salah ya Mirip Terus yang serupa dengan sistem Ngeklik linknya Yang nggak langsung jadi referralnya itu Kalau nggak salah PSR gitu juga ya Lupa-lupa lali ya Ya Oke lanjut ya Ini Anda langsung Download aplikasinya Ya Klik linknya Nanti akan diarahkan ke playstore Atau Anda langsung ke playstore sendiri ya Langsung ya Setelah itu langsung klik download Langsung Anda klik buka Nanti akan ketemukan tampilan seperti ini Nah Ini Kalau Saya sih saya izinkan Kalau rekan-rekan nggak diizinkan ya Terserah Ini simple sih Izinkan PSA Network Mengirimi notifikasi kepada Anda Ya Kalau ada Apa ya Ada Upgrade informasi dan segala macam Mungkin ya Kita bisa ada notifnya Kayak gitu rekan-rekan Biasanya kayak gitu Kalau Anda ragu-ragun Nggak usah Ya nggak usah aja bro Simple ya Kemudian Anda akan ketemu tampilan seperti ini Ini yang saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya Ya Ingat ya Saya ingatkan di awal Biasanya rekan-rekan nanti Buntuk-buntuknya nggak tahu Seminggu lagi Dua minggu lagi Atau tiga minggu lagi Tiba-tiba bingung ya Ini Ini yang pertama Ini kan Anda belum punya akun nih Ya Berarti bukan langsung login bro Tapi Anda harus daftar terlebih dahulu Di sini ada tulisan kecil ya Ini saya zoom ya Register ini bro Register ya Terus saran saya Saran Tapi kalau rekan-rekan punya pendapat yang lain Silahkan bro Jangan klik Seek in with google Ya Jangan daftar lewat google Itu saran saya Saran Kenapa? Ini kalau seek in with google Beberapa Beberapa aplikasi yang lainnya Takutnya bla 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 Ya Selain itu hal yang urgent Hal yang penting Nanti kalau seek in with google Itu ada Apa ya Collab-collabnya sedikit Aplikasi itu Kita gak bisa login bro Collab gimana bang? Ya Aplikasi ada Maintenance Kita gak bisa login justru ya Kayak gitu Terus misalnya Suatu saat dibutuhkan Ada apa disitu Yang tiba-tiba harus Mencantumkan Password Kita bingung Passwordnya apa ini bang? Ya password Kalau with google ya Harusnya password email Jadi saran saya Anda klik register ini Nanti ketemu tampilan seperti ini Saran saya Anda daftar lewat email Ya Ditulisi email anda saja bro Jangan sit in with google Oke bro ya Tapi kalau rekan-rekan sepakat Yang sit in with google ya Terserah bro ya Semua terserah Rekankan semuanya Oke ya Lanjut ya Ini masukkan email anda Ini bikin password Password ini bukan password email ya Ini password aplikasi bro Sehingga kalau ke depannya Blah-blah-blah Kita ingat emailnya Dan ingat passwordnya Itu yang paling penting Kalau menurut saya Saya lebih suka itu bro ya Daripada sit in with google Tapi kalau gak ada pilihan lain Mau gimana lagi bro Sit in with google Tapi kalau memang ada pilihan Masih masukkan email Saya biasanya melakukan Masukkan email secara manual Itu bro ya Oke ya Ini bikin password Setelah itu Ini full name Full name ya Di sini diarahkan Untuk full name ya Terserah Rekankan Kayak gimana Biasa Rekankan ada yang nekat Alah ini aja Kalau dikasih nama ini Dan segala macam Monggo Terserah Rekankan ya Tapi saya biasanya Lebih senang melakukan Seperti ini bro Seperti petunjuk di aplikasinya Nah Berkaitan dengan mungkin Anda punya 5 akun Nah silahkan bro Contoh ini ya 5 akun kayak gimana Anda mungkin Satu keluarga ada 5 nih Akun pertama adalah Anda Akun kedua Mungkin istri Akun ketiga Mungkin anak Anda Yang pertama Sampai yang ketiga Nah mungkin Anda Mempromosikan anak ketiga Anda Dengan nama Di handphone Anda Atau kayak gimana Atau adik Anda Di handphone Anda Terserah Rekankan Intinya Kalau saya sih Semua akun tersebut Silahkan pakai nama asli Masing-masing Itu saran Tapi kalau Rekankan Ada yang sudah ragu duluan Wah Ngapain nama asli Ya jangan Terserah Rekankan Pokoknya Anda yang ditahu Oke ya Setelah isi full name Ini referral kodenya Anda isi bro Nah Anda isi ini ya Nah kalau Anda Belum Dapat Kode referral Atau belum dapat Pengundang Atau gak ada yang mengundang Anda Anda bisa masukkan ini bro Tapi kalau Anda sudah punya pengundang Silahkan masukkan kode referral Pengundang Anda yang asli Oke ya Masukkan ini bro DC kecil-kecil 7DB DC kecil-kecil 7DB Harusnya DF ya 7DF gitu ya Hei Oke ya Kemudian langsung klik register Setelah klik register Anda akan ketemu tampilan seperti ini bro Nah Pada dasarnya Sudah selesai bro Daftarnya bro Untuk klik meaningnya Anda klik yang disini bro ya Nah ini bro ya Terus Ini Anda setelah daftar Anda setelah masukkan kode referral Maka Anda akan mendapatkan 10 Balancenya ya Balancenya akan mendapatkan 10 10 PSE Yang jelas akan mendapatkan Balance 10 dari PSE Nah kalau ingin mendapatkan Reward yang lainnya bro Anda bisa buka-buka disini bro Bisa buka disini Atau reward ini ya Anda bisa buka disini Nanti ketemu tampilan seperti ini Nah Anda bisa ngeklik ini Kalau ini iklan ya Jika Anda nonton iklan Akan mendapatkan reward juga Dari pihak PSE Network ini PSE Network ini ya Nah kemudian kita kembali Ke sini lagi Ini kan sudah dapat 12 nih Setelah nonton iklan Ini sama ya Seperti ini ya Sudah dapat 12 Awalnya tadi 10 Dapat tambahan 2 Nah ini rekan-rekan Bisa otak-atik aplikasinya Rekan-rekan Misalnya rekan-rekan Mau sebar link Ya disini bro Kalau rekan-rekan Pengen bikin walletnya Silahkan bro Yang penting password Yang ngerti ya Passkodenya Terus disini Reward 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 Nonton iklan Akan dapat Kayak gitu bro ya Terus ini Bonus 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 ini apa ya Bonus ini iklan juga Keliatannya Nah Intinya Bertebaran iklan disini bro ya Rekan-rekan bisa Memaksimalkan Silahkan Kalau nggak mau Memaksimalkan silahkan Yang jelas ini Saya daftar duluan Untuk kliknya Ini aja Per 24 jam sekali ya Nanti akan masuk disini ya Proses miningnya ya Tinggal di klik aja Per 24 jam sekali Kalau rekan-rekan mau Ya kalau rekan-rekan Mbak Nggak mau ya Jangan daftar bro Yang sekali lagi Kalau ada pertanyaan Mbak Apakah aplikasi ini Bakalan pasti sukses Enggak ya Saya nyatakan Tidak ada Aplikasi yang bisa Dipastikan sukses 100% Kalau ada yang bilang Ini pasti cuan Pasti cuan Nanti kalau nggak cuan Kayak gimana Ya Kalau saya padanya Aplikasi itu Berkesempatan sukses Dan berkesempatan Untuk gagal ya Ya mudah-mudahan aja Yang kita jalankan sukses Itu aja bro ya Dan kalau lihat Trotmapnya Seperti tadi Anda kira-kira Mesankan bagi Anda Atau tidak Itu Anda yang tahu bro ya Yang jelas Walaupun aplikasinya Gratisan Silahkan lakukan Dio terlebih dahulu Untuk mendaftarnya bro ya Sebelum daftar Maksudnya ya Atau riset mandiri Apalagi Aplikasi yang pakai modal Jadi itu Tolong di Apa ya Dipahami oleh Rekat-rekan semuanya Bahwa Anda yang harus Melakukan riset Secara mandiri terlebih dahulu Ya gitu ya Rekat-rekan Mudah-mudahan Memang masih singkat ini Tutorial pendaftaran PSN Network ini Bermanfaat Dan mudah-mudahan Nantinya Ada informasi Berkesinambungan Tentang aplikasi PSN Network ini ya Mudah-mudahan Memang masih singkat ini Bermanfaat Semuanya